Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba dari Polres Konawe menggerebek lima pemuda-pemudi yang tengah asik berpesta sabu di dalam kamar hotel di Jalan Sabandara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara malam tadi. Saat penggerebekan, petugas menemukan dua paket sabu, alat hisap sabu, timbangan plastik bekas sabu, dan HP milik pelaku. Tiga perempuan dan dua laki-laki ini digerebek satres narkoba Polres Konawe. saat tengah berpesta sabu di salah satu kamar hotel di Jalan Sabandara, Unaha, Kabupaten Konawe. Petugas langsung menggeledah kamar dan lima pelaku pesta sabu. Hasilnya petugas menemukan dua paket sabu, seberat 75 gram, alat hisap sabu, plastik bekas sabu, sebuah timbangan, dan sebuah telpon genggam. Kini kelima muda-muda ini digelandang ke kantor Polres Konawe untuk menjalani pemeriksaan. Menurut AT, salah satu pelaku yang juga menjadi pengedar, ia mendapatkan sabu dari AR, seorang narapidana di Lapaskendari. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114, subsidi pasal 112, subsidi pasal 127, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.